What's up Skoll fans, welcome back to Time Out Klay sebut tadi sih memutuskan untuk gabung dengan Dallas Mavericks daripada dengan Los Angeles Lakers Kasian juga si defensive Lakers sih, pasti banyak banget yang dikena PHP sih sama Klay Thompson Is this gonna be a good move for Klay and Dallas Mavericks? Mari kita bahas nanti di kelas timeout hari ini Dan setelah itu juga Jason Taylor man, got his payday today Dia mendapatkan kontrak terbesar dalam sejarah NBA dari Boston Celtics Jadi congratulations kepada Jason Tatum Dan hari ini kayak Clippers gue mau balas dendam ya Sama Philadelphia 76ers Mereka koleksi tuh kayaknya beberapa free agentnya dari Philadelphia 76ers hari ini And of course kita juga gak mungkin gak bahas OKC Thunder yang semakin komplit aja dengan hadirnya Azia Hartenstein Jadi itulah topik untuk kelas timeout hari ini Guys setelah nonton timeout pastikan kalian support juga video highlights dari Trofeo Cup kemarin ini Dimana kita mengadakan trofeo gitu antara timeout gang, Halo Basket dan juga Illegal Pickup Games Itu ternyata seru banget sih gamenya Dan juga sangat kompetitif tapi tetersportif semua Jadi pastikan setelah kalian nonton video ini kalian menuju highlight tersebut Bantu support dan juga bantu comment And once again just wanna say thank you so much guys for watching timeout Ah gila man kita setiap hari ada timeout kayaknya nih Kalo ada berita traitors ya Tapi besok pagi gua ke Cirebon sih Jam 6 pagi sampe malem besok baru balik aja ke Jakarta jam 10 malem Jadi besok pasti gak ada timeout Jadi kalo besok ada berita besar di NBA Mohon bersabar ya guys mungkin lusa baru gua bikin timeout lagi So once again thank you so much guys for watching Jawab untuk like Jawab untuk comment And please watch the whole video guys And once again let's have some fun And let's start our class Timeout gang Oke sih next season sih gak main-main ya Kemana ini mereka berhasil menambahkan big man Isaiah Hartenstein ke timnya mereka Setelah deal dengan kontrak 87 juta USD untuk 3 musim Sekarang gajinya iHeart per season itu lebih gede daripada Jalen Brunson Yang merupakan ex-teammatenya dia dan juga superstarnya di New York Knicks Tadi langsung tuh Josh Hart langsung ke ex dia Langsung ngeledekin teammatenya yang mendapatkan the bag from O.K.C. Thunder Tadi O.K.C. akhirnya bisa mendapatkan seorang big man yang mereka bisa pair dan juga play next to Chad Holmgren Chad menurut gua sih kayaknya lebih cocok di posisi 4 ya daripada posisi 5 Biarkanlah Chad bisa space the floor bisa nembak 3 point Dan iHeart yang battle under the basket Karena iHeart memang dia lebih physical lebih heavier daripada si Chad Holmgren Sekarang ini O.K.C. punya 2 dari 7 best rim protector in the NBA So that's saying something about defense-nya si O.K.C. next season Dan iHeart menurut gua akan cocok banget sih di offense-nya O.K.C. Offense-nya O.K.C. itu semuanya tentang fast movement dan juga fast decision making Dan iHeart ini bakal cocok banget karena memang dia tipe big man yang punya visi bagus dan juga punya decision making yang bagus banget sih Jadi itu kenapa menurut gua O.K.C. sekarang semakin komplit aja sih dengan hadirnya iHeart di timnya mereka Dan selain O.K.C. yang bagi-bagi kontrak gede Boston Celtics juga hari ini bagi-bagi uang untuk 2 pemainnya Gila main dalam 1 hari mereka spend 440 juta USD Mungkin ownernya si Wick Grossback ini mikir Kan abis ini mau gua jual Jadi gapapa lah gua bagi-bagi kontraknya yang bayar nanti bukan gue Derek White hari ini mendapatkan kontrak baru sebesar 126 juta USD untuk 4 tahun dari Boston Celtics Cukup lah ya untuk beli gigi baru yang main ini patah di NBA Finals Tapi Derek White ini emang punya peranan yang sangat penting banget untuk bisa membawa Celtics juara ke main ini Selama playoff dia average 16,7 poin per game dan juga 1,2 block per game Ini tipe pemain yang will do anything for your team sih Jadi itu kenapa lu harus skip dia sih kalau memang Boston Celtics ingin menjadi dynasty ke depannya Dan Jason Tatum oh my god bro Lihat gajinya dia sih gua mau nangis bro Celtics gave him the super max extension 315 juta dolar untuk 5 tahun Ini adalah the richest contract in NBA history guys Untuk Jason Tatum Di season 2029-2030 dia akan dibayar 71 juta USD per season We never seen that kind of number bro Kita waktu itu ngeliat kayaknya kalau Hala Dam itu 60-nya kita udah kayak Wow, Dam gonna get 60 million a year When he is like really old Nah sedangkan Jason Tatum He will get paid 71 million Ini saat dia lagi prime-prime ya sih nanti sama Boston Celtics gila ya Gajinya dia makin lama makin gak masuk akal aja sih menurut gue Gua kebayangnya gua agak kebayangnya si Jason Tatum tuh kayak dibayarnya sama Boston Celtics Pake tas duit yang ijo gitu sih Nih, gila sih Jason Tatum menjadi dua termahal di NBA Dan menurut gue both deserve it sih Especially after orang banyak banget yang bilang Oh iya duo J's gak akan workout Man, they have to They went through a lot of things sih A lot of things Untuk akhirnya bisa memberikan better 18 untuk Boston Celtics tahun ini So i think they went through a lot Dan menurut gue mereka sangat layak banget dapet kontrak ini Dan at least Karena Celtics ini udah locked tuh ya Berarti ya 4 core-nya ya Drew Holliday, Derrick White, Jason Tatum, dan juga Jalen Brown Untuk 4 tahun ke depan Jadi mereka 4 tahun ke depan pasti akan compete for a championship Mendingan gitu lah, mendingan Celtics lah Bong-bong duit lalu juga keep their core Dari Clippers gue Yang move-nya gak jelas abis Ini malah ngumpulin pemain-pemain Sixers yang free agent ya Hari ini kita menampung Kita menampung Nicolas Batau yang udah umur berapa Gue gak tau tuh ya Tapi dan juga Mo Bamba Are we gonna sing the Mo Bamba song? Karena gue gak ngerti sih Kenapa mereka pengen kayak create team expandables Tapi role players Bukan superstar Lawrence Frank What are you thinking bro? Plus hari ini juga Clippers sign si Chris Dunn I don't mind though The Chris Dunn signing Menurut gue Chris Dunn itu Dari dulu defense-nya bener-bener ngotot banget sih Jadi Hey I guess The Clippers are going all in On defense guys From Love City To Clamp City Oh my god Lu ada DJJ Lu ada Kawhi Leonard Lu ada Chris Dunn Terus lu ada Mo Bamba Woo Defense Clippers bakal be lead It's gonna be lead Next season Tapi Ya gue udah siap lah Gue udah bisa menerima Kalau Clippers gue tahun depan akan jadi underdog Di Western Conference Sekarang ini menurut gue sih Tinggal butuh satu center lagi sih One more center Eh gak ada Kita udah ada Evie guys too much sih But I don't know Can we add Tanishis Sebenernya sekalian aja lah Tanishis kita ambil Kalau lah Tanishis juga free agency Biar makin Aneh lagi timnya Next season ini Tapi Ya Itulah Clippers gue Kita mau pindah ke Intuitdom Tapi mana timnya jadi ngelawak Hehehe Padahal tadinya gue harapin Clippers itu Kalau emang mau kumpulin semua pemain Sixers Kita ambil aja sekalian si Tobias Harris Apalagi Tobias Harris dulu kan Udah pernah main tuh Buat Clippers jadi udah familiar Tapi memang sayangnya Tobias Harris nya udah diambil duluan sama Detroit Pistons Dimana Detroit Pistons memberikan dia kontrak 52 juta dolar untuk 2 tahun Gue gak sabar sih nungguin Sixers lawan Detroit sih Siapa tau Tobias Drop 40 points And like I said mungkin teriak Paul George over me Heheheh Tapi what a career though Gila sih untuk si Tobias Harris man Dia kalo gak salah totalnya Sekarang ini sepanjang karirnya He will make 302 juta USD guys Hahaha Tobias Harris guys Gila banget sih Dimana lu tau lah ya Tahun lalu dia lebih banyak kardionya sih Di lapangan sih Dipada ngepoinnya Dan sekarang ini juga Detroit Pistons akan punya duet maut guys Karena Tim Hardway Junior Juga masuk ke Detroit Pistons kemarin ini Ini kayaknya bakal adu banyak-banyakan 3 point attempt sih Antara 2 pemain ini Dan kira-kira siapa ini Breaksnya akan lebih banyak next season Lalu ya Tim Hardway main di trade ke Detroit Pistons Untuk Quinton Grimes Fansnya Dallas Langsung semua selebrasi sih Akhirnya Tim Hardway dilepas juga Karena lu tau lah Tim Hardway sering banget sih ngelawak Pas main with Dallas Bokapnya Tapi juga Tim Hardway Junior Juga semuanya udah banyak banget ngomong di media Kalo dia pengen anaknya dipindahin Dan juga dapet opportunity Dan eh Nico Harrison akhirnya Memfasilitasi hal tersebut Ehm Tapi sekarang Fazer Dallas harusnya juga semakin happy aja sih Karena mereka sekarang mendapatkan Michael Jordan nya Tim Hardway Junior Hahaha Just kidding guys Tapi Clay Thompson will take less money though To join the Dallas Mavericks Ehm Gue padahal kemarin udah yakin malah sih Kalo Clay itu akan join the Los Angeles Lakers Apa lagi udah ditelepon langsung Sama Opa Lebron kemarin ini Berani-beraninya dia menolak Opa Lebron Dan ga join Los Angeles Lakers Apalagi Lakers juga Offer Dia more money 80 juta USD Untuk 4 tahun Clay Jangan nyesel loh Masuk Lakers loh Tapi Clay akhirnya menerima offer malahan yang lebih rendah Yaitu 50 juta USD Hanya untuk 3 tahun saja dari Dallas Mavericks I guess I guess Clay tau lah Kalo tahun depan kayaknya Lakers bisa aja jadi kayak sinetron sih Tim sinetron Karena udah ada brownie di timnya Jadi dia mendingan milih Daripada gue ya Masuk ke tim yang banyak drama nanti kan Mendingan gue masuk ke tim yang udah jelas nih Akan content for a championship next season Is this going to be a revenge tour for Clay? Or Or is it gonna be an antat tour? Bareng Kyrie Irving Kabarnya Kyrie juga punya Ini ya Punya andil Untuk mendatangkan si Clay ke Dallas Katanya Kyrie tuh ikutan meetingnya kemaren Pas Clay sama Dallas Mavericks meeting Move ini akan sign and trade Jadi Dallas akan mendapatkan Clay Thompson Sedangkan Golden State got nothing Hanya dua Second round pick saja Dan juga Charles Hornets malah akan mendapatkan Josh Green Jadi Baik banget sih fancy Dallas yang sedih Josh Green pindah Karena Josh Green ini adalah math legend sih Dia selalu memberikan effort yang lebih banget sih Saat ada di lapangan Sedangkan Golden State Warriors Nasibnya kayak gue lah Kayak Clippers gue We lost Paul George for nothing too Tapi atas kita dapet dua Pemain Sixers But Dallas setelah kalah Mainnya dari Boston Celtics di final So far menurut gue Timnya lumayan upgrade sih Dengan hadirnya Clay Quinton Grimes dan juga Najee Marshall Kita ngomongin upgrade dari offense Menurut gue Walaupun memang defense nya sedikit turun Dengan hilangnya JJJ dan juga Josh Green Tapi Ini yang dibutuhkan sama Dallas menurut gue sih Karena lo bisa tau Di NBA Files Luka ngoper Gak ada yang masuk nembaknya Dari corner juga gak ada yang masuk nembaknya Jadi menurut gue Tiga pemain ini Clay Grimes dan juga Najee Marshall Ini akan memberikan mereka sedikit impact Dalam offense Dan juga nembak 3 point sih Jadi Clay Mungkin tahun lalu Clay Kalau gue bilang Karena mungkin bad mood Dan gak happy Di Warriors Jadi mungkin mainnya gak kasih effort Sepenuhnya Jadi gue expect Clay ton ini Will get better He will play better Dan juga menurut gue Jadi gue akan produce Big numbers Walaupun juga last season Big numbers juga sih Dia Not bad banget sih 17,9 point per game Dan juga 38,7% From 3 point line Jadi Gue melihat sih Kayaknya Clay akan fit in really well Kayaknya akan main tuh ya Luka Kyrie Clay Lalu juga Power 4 Siapa tuh Gue lupa tuh Tapi pasti center nya adalah Derek Lively Junior Oh iya PJ Washington Gue lupa PJ Washington And then Derek Lively Junior I think selain Clay Sorry, sorry Sebelum gue ngomong gitu I think Nanti biarkan lah Luka dan juga Kyrie Yang ngobrol-ngobrik Defense nya orang Clay tinggal enak Tinggal terima enak Set Tinggal terima Catch and shoot aja I think role nya dia Catch and shoot aja sih Di Dallas Mavericks Dan juga mungkin main defense aja Yang penting jangan jadi liability Di defense Itu paling cocok lah Buat Clay ya Jadi Gue sih expect Clay will shine With the Dallas Mavericks Nah selain itu Yang paling penting adalah Development dari Derek Lively Junior I think Derek Lively Harusnya next season Itu bisa jadi Starting line up terus lah I think He will get better this off season Dan akan semakin dominan AC Sebagai center nya Dallas Mavericks Tapi Ini God work man From Niko Harrison guys Setau gue Si Niko Harrison ini Bisa land Clay Dengan harga sangat murah Gajinya hanya 3 juta Lebih mahal kalau salah Daripada Josh Green So that's God work From Niko Harrison He's the goal Menurut gue Jadi Ya itu sedikit 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 Ini sih sedikit reaksi gue Tentang trade nya Clay Thompson ke Dallas Mavericks Ya Hari ini Jadi fans nya Goal State Warriors Agak berat ya Keliatannya Apalagi like I said Mereka hanya dapet 2 second round picks aja In return Sama mereka hari ini Sign D'Anthony Melton sih Tapi Warriors Still need A lot of help sih Kalau mereka ingin balik lagi Ke beberapa playoff Next season Tapi once again Kita harus apresiasi juga sih Untuk organisasi Ataupun juga team Warriors ini Mereka Meluarkan statement Bahwa mereka akan Meng-retire Jersey number 11 nya Clay Thompson In the future 13 tahun men 13 tahun Dia bermain Untuk Warriors Udah kasih 4 cincin juara Banyak banget iconic moments Dari Game 6 Clay Lalu juga Rekor kemalangan 14 kali 3 point 1 quarter Dia 37 point Lalu juga Yang pasti harus Sampai tangan Toaster juga Jadi What a career though What a What a journey juga sih Untuk Clay And Golden State Warriors Tapi emang ending nya Agak pahit aja ya Ending nya tuh Warriors last season Gak masih ke playoff Kala di playing tournament Lalu In the playing tournament Si Clay Thompson itu Scoreless 0 dari 10 Untuk game Terakhir nya Bersama Golden State Warriors Jadi bukan happy ending lah Bukan happy ending Antara Clay Dan juga Warriors But Next season Akan aneh banget sih Kayak ngeliat Steph Curry Udah gak main bareng sama Clay Thompson We will definitely Miss though Those last brother moments Kita selalu kayak Seneng banget lah pokoknya Ngeliat Steph sama Clay Main bareng Sekarang pertanyaannya adalah The big question The biggest question Probably Untuk Warriors adalah Apakah Akan ada pengantinya Clay Siapakah yang Akan dipasangkan dengan Stephen Curry Next season Masa iya Warriors mau miss Back to back Playoff Saya masih menurut gue Apalagi Steph juga Masih playing really well Last season Masih ke MVP Mode juga mainnya Jadi Sekarang ini menurut gue Tugas utamanya Mike dan Levy Adalah Untuk bisa nge-land Laurie Markkinen The Mother Rosen Or maybe Even Zach Levin I guess Kalau emang Zach Levin Mau gajinya gue gak tau Mau gaji diturunin Atau gimana I guess Why not right Tapi Sekarang ini Yang paling harus dikejar Menurut gue adalah Laurie Markkinen Si Laurie Markkinen All star He could shoot threes He's big Udah borderline Mau jadi superstar Juga di NBA Menurut gue Kalau Warriors bisa pair Steph dengan Laurie Markkinen I think they will have a chance Untuk balik ke playoff Next season Menurut gue Karena Of course masih ada Podzinski Ada Andrew Wiggins Ada Kuminga Dan juga ada Draymond Green Agak small line up sih Tapi semoga small line up ini Membuka jalan Untuk Marquise Bolden Mungkin join ya Mas Joy Siapa-siapa bisa join ke Warriors Why not right Amin Jadi Ya tugasnya Mike Dunlevy Gila sih kasihan ya Mike Dunlevy sih Mungkin jadi Orang yang disalah-salahkan Kalian sama Warriors ya Sama fans Warriors Maybe I don't know Karena Ini semua kerjaannya Bob Myers Sebenernya Tapi Bob Myers bilang Gue cabut dulu guys Ciao Biar kalian aja yang pusing Yang urusin Kasian juga sih Gue gak tega sih Si Mike Dunlevy sih Jujur aja Tapi Ya Sekarang kita lihat lah Dia ada beberapa minggu ke depan ini Untuk ngeberesin Dan juga mungkin Ngebuat Warriors Sebagai tim yang Bisa compete lagi Untuk playoff next season Kalau kalian dub nation Maunya siapa? Apakah kalian mau Lauri Markkinen? The Mother Rosen? Atau Zach Levin? Let me know In the comment section below Tapi yang pasti Warriors fans Kita sekarang sahabatan Mungkin sekarang kita bestie Bukan bestie sama Lakers lagi kita Jadi kita mungkin akan bestie And Warriors Karena Karena tim kita berdua Itu adalah underdog Di Western Conference Jadi kita harus baik-baikan ya Darnation ya Jadi Itu aja sih Untuk timeout hari ini Really appreciate everybody For joining me Thank you so much Semua yang sudah menonton Sampai di titik ini Jangan lupa untuk like Jump at the comment And once again Please guys Comment, comment, comment Ramaikan comment section di bawah Gua tunggu pendapat kalian semua Anyway, once again Thank you guys for watching Good night everybody And I will see you guys again very soon Peace out everybody Bye 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 bye